A day in my life nonton BRI Liga 1, Persi Kediri vs Bali United Let's go! Ini aku ambil shell dulu karena menurutku shell itu atribut wajib kalau kita nonton bola Dan juga gak lupa aku pamit pada ibu, pada bapak karena demi keselamatan dan kemenangan tim kebanggaan Dan langsung saja kita berangkat cus menuju ke Stadion Brawijaya Kediri Sambil menikmati senja karena pertandingannya kan malam hari tuh Jadi ya kita bisa melihat senja yang indah banget pokoknya Terutama senja di kota Kediri Yang bikin kangen pokoknya pengen balik lagi ke Kediri kalau kita keluar kota gitu Ini aku spill juga sedikit senja yang aku rekam Wah keren banget pokoknya Dan singkat cerita udah nyampe di Stadion Udah nyampe di venue aku lagi di parkiran Menuju ke Stadion Tapi gak lupa aku sholat magi dulu karena udah masuk sholat magi sambil nyampe di temanku Ini juga aku spill tempat masuk yang nanti aku lewatin dari pintu D Selatan Stadion Brawijaya Ini aku lagi di masjid SMA 8 Iya SMA 8 Ini aku sholat sama bapak-bapak polisi Takut banget sih Ini ternyata temanku udah ada di dalam stadion Jadi aku langsung masuk aja gitu Karena nunggu siapa lagi kalau gak ada yang ditunggu Ini udah lama jadi aku agak kaku waktu masuk ke venue stadion Takut-takut gimana gitu Yang pasti gak sabar sih Karena udah lama juga kan gak nonton Dan kayak rasa kembali pulang gitu Dan welcome to home Stadion Brawijaya Kediri Home Bedrisi Bersik Kediri Ini Sumpah gak bisa diutarakan banget Perasaan yang Senang campur haru gitu Pokoknya udah lama gak nonton juga kan Aku perjalanan aku spill juga sedikit Itu tribun pertama kali aku nonton Aku nonton disitu sama abangku Terus untuk kali ini Aku nontonnya di tribun utara Cyber Extreme Ini aku dapet tempat yang paling atas dan paling belakang Karena bisa lihat venue yang luas gitu Pokoknya asik banget deh kalau tempat disini Terus itu juga kelihatan pemainnya masih kepanasan Aku juga ketemu temen dari daerah Kunjang Poro Asri Deketnya Poro Asri lebih kuatnya Namanya Mas Yuga Kita ngobrol-ngobrol banyak Dan ini Aku spill juga banyak Tribun yang masih kosong Karena masih lama juga kick off dimulai Itu juga ada yang Mas-Mas lagi Masang bendera buat Memerihakan pertandingan malam ini Dan gak lupa ada Bapak SPG yang cantik-cantik Yang nawarin minum Tapi harus dibeli Gak boleh diminta Ini juga ada Bapak penjual tahu Jadi buat kalian-kalian yang kedatang ke Kediri Jangan lupa buat beli tahu Kediri ya Karena enak banget Makanan khas Kediri Pokoknya the best lah Ini kick off babak pertama akan dimulai Para pemain udah masuk ke lapangan Udah berjejer Salam-salaman Gak kelihatan karena Handphone-nya Android Gak bisa di-zoom Gak apa-apa lah Dan ini MAPU udah keluar juga Maskot dari Persi Kediri Sang Macan Putih Demi mendukung tim kebanggaan Juga lagi istirahat Lagi duduk santai Sama Kapo-kapo juga sih Dan ini Para supporter yang lain pun Juga masih duduk Karena Kalau mau nyanyi Kalau mau dukung Dukung apa kan Masih istirahat Jadi buat istirahat Itu kita lihat Kapo juga duduk Mesra banget Pokoknya sama steward Saling Apa namanya Saling support lah Respect Terus ini Pertandingan kedua Juga akan dimulai Para pemain juga udah Masuk ke dalam lapangan Kelihatan untuk Pemain fisik diri Pake baju umum Ini udah pertandingan kedua Aku gak rekam lagi Karena Sibuk dengan mendukung Dan Akhirnya 3 poin Walaupun dari Denangan penelitian Di eksekut Sira dan silva Tapi bangga banget Malam ini Dan ketika Renan silva Nendang tuh Ngegulin Suaranya bergemur Satu stadion Bangga banget Itu saking bangganya Mas-mas Saking semangat Terus bernyanyi Padahal pertandingan Udah selesai Dan selain itu Juga ada orang-orang Yang mulai Nigalin Venge pertandingan Karena juga udah Usai Ada juga yang Lagi berfoto Demi mengabadikan Momen Yang itu penting sih Untuk kenangan-kenangan Soalnya Ini aku udah mau keluar Sama mas juga Tapi nanti Kita kepisah Karena mas juga Menuju utara Aku menuju ke timur Ini aku juga Sebenernya Mau nyamperin Temenku Tapi ternyata Temenku udah keluar Duluan Jadi Gak sempet ketemu Pokoknya The best lah Bangga banget Bisa nonton Malam ini Kayak gak bisa Ditarakan gitu loh Perasanya Dan ini udah keluar Dari stadion Dan mau menuju Perjalanan pulang Mungkin cukup sekian Vlog Gak jelas kali ini Terima kasih udah nonton Dan Sampai jumpa di Video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax